Assalamualaikum semuanya Hari ini tuh adalah hari Apa ya? Hari Apa namanya ya? Lupa deh ya Pokoknya hari ini tuh adalah hari registrasi 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 offline-nya Abang Aki Nah disini ceritanya itu Abang Aki kan bentar lagi mau SMP Dan kita tuh kemarin tuh sudah Pendaftaran online Nah kemarin sudah pendaftaran online kita dapet tuh Nomor yang harus kita datengin Untuk registrasi offline Offline maksudnya ya Nah jadi belepotan kalau ngomong Nah setelah itu disini kita itu langsung Cus aja dari subuh Dari sebelum subuh ya Kurang lebih jam setengah tigaan kita sudah berangkat Dan disini Alhamdulillah nyampenya tepat waktu Jam tujuan kita sudah nyampe Dan disini kita sembari menunggu ya Ini tuh aku sudah mandiin Adilvia Sudah ya sudah cantik dan cantik Dan kita itu lagi Ngemandangin si kakak-kakak pondok Yang lagi mau ke sekolahnya masing-masing Nah begini ya Ini tuh karena kita tuh deket sama pondok putri Dan sedangkan untuk sekolahnya itu ada di pondok putra Jadi ya begini deh pemandangannya Semua santri putri itu harus berjajar rapi Untuk ke tempat sekolah yang ada di area pondok putra Dan disitu tadi juga ada yang pakai cadar Itu tuh khusus untuk santri yang sudah kuliah Karena untuk tempat kuliahnya pun juga ada di area santri putra Dan lanjut disini tuh Pas abang haki tuh datang itu langsung tawarin Umi ayo Umi mau beli martabak Nah itu tuh penasaran martabak apa ya Kok harganya cuma 5 ribu 2 ribu gitu Dan akhirnya udah deh Langsung kita beli dan ternyata enak loh ya Dan ini ada penampilan tasyakuran Dari hasil lomba Yang berhasil diraih oleh pondok Membaw solihin XPS Hey Ami Terima kasih Sowas Enak Terima kasih Sampai Selamat tinggal Sampai Nah ini adalah pemandangan Dimana keluarga Pondok Keluarga dari Kiai Mas Buhin itu Ngebagiin beberapa duit Yang ada untuk anak-anak Dan ini kegirangan banget ya Mereka dapat duit ya Alhamdulillah Semoga membawa Solihin semakin berjaya Dan semakin gemilang namanya Dan juga Pondoknya amin Dan ini dia ada juga Beberapa finalis-finalis Yang berhasil merahi juara Di kemarin itu ya Kemarin itu kayaknya ada lomba apa gitu ya Namanya lupa Cuman ya ada di spanduk banner yang ada di depan Kalian bisa baca lagi Dan bisa scroll lagi ke depan ya Dan disini kita tuh lumayan agak lama Disini kita sembari istirahat Karena nanti jam pendaftaran online-nya itu Pendaftaran offline-nya itu Kira-kira jam delapanan ya Karena kita itu harus datang Untuk mendapatkan pengarahan Dan alhasil setelah kita selesai Untuk Abang Sodik gak ikut Karena harus ada ujian Jadi harus ikut ujiannya Jadi yaudah deh Abang Sodik gak ikut kita Dan ini kita langsung menuju ke tempat yang dituju Dan ternyata kita disini tuh Sudah bener Pondoknya itu pondok putri Cuman Salah tempat Jadi kita harus keluar lagi Dan harus balik Putar balik ya Ternyata gedungnya tuh ada di sampingnya ini Cuma sebentar aja sih ya Gak cuma Gak nyampe 5 menit Sudah nyampe kok ya Ternyata ya gitu deh Salah tempat Dan Alhamdulillah Ini kita sudah nyampe Dan ternyata kita sudah datang Kurang lebih jam setengah Sembilanan lewat Dan ternyata kita itu Apa ya Ketinggalan satu pengarahan Dari tim panitia Yang ada disini ya Gak apa-apa deh ya Ternyata pengarahannya itu Adalah tentang Misi-misi dari pondoknya Dan juga Tujuan dari pondoknya Dan juga Beberapa peraturan-peraturan Yang ada di pondok Dan itu tenang aja semuanya Itu ada di lembaran Fotokopian yang sudah dikasihkan Oleh tim panitia Dan ini disini kita lagi Nunggu giliran Itu tadi kita itu Dapat antrian nomor 52 Ya lumayan deh ya Dari awal kita nunggu Gak apa-apa Kita nunggu sebentar aja Nah untuk programnya Sendiri disini itu Ada program beasiswa Yang dimana nanti 20 terbaik Yang ikut beasiswa itu Akan ditempatkan Di Blitar Jadi disini ada Beasiswa yang full morning Gak akan bayar Uang bulanan Tapi tempatnya itu Di Blitar Nah untuk yang selanjutnya itu Ada Yang Bagian biasa ya Reguler Itu akan ditempatkan Di bagian pusat Dan untuk nilai-nilai Yang di bawah Minimum itu akan Ditempatkan di Pondok Cabang Jadi itu ada Tiga tempat itu ya Dan disini aku Lagi Apa sih Goyonan sama abang Abang udah siapnya Untuk Di Blitar gitu ya Karena kita itu Memang ikut yang Tim Beasiswanya Ya siapa tau ya Abang Harki itu bisa Masuk 20 besar Dan mendapatkan Beasiswa itu ya Namanya juga Nyoba-nyoba gitu ya Dan akhirnya Kita itu Masuk juga Ternyata itu Kita dibantu sama Salah satu putri Dari Ibu Pondok Dan itu memang Sudah dicari Dari sebelum-sebelumnya Karena kita kan duduknya itu Agak jauh Jadi gak kelihatan Gitu loh ya Jadinya yaudah deh Kita dapet gilirannya Pas di Panggilan umuran Nomor ulut Nomor 30 Tapi alhamdulillah Daripada Nunggu sampai 52 ya Ternyata kalau kita Pas pulang itu Ternyata 52 itu Baru dipanggil Dari sekian lamanya Gitu ya Dan alhamdulillah Ini Abang Harki Lanjut ke Bagian tes Pembacaan Quran Nah itu tadi Tes pembacaan Qurannya Abang Haki Jadi tadi dari Nomor ulutnya kita Itu kita langsung Ke administrasi Dengan syarat-syarat Yang sudah ada Gitu langsung Untuk tes Klasifikasi Pembacaan Quran doang Nah dari Pembacaan doang Itu Nanti yang akan Dipilih 20 terbaik Dan juga Di bagian reguler Dan dimana Juga yang masuk Ke di bawah minimum Dan lanjut disini Kita masuk ke Bagian area Kepasan trainan Dimana kita itu Mau nyobain Baju untuk Abang Haki Baju untuk Olahraganya Dan juga untuk Dinia malamnya Atau dinia surinya Jadi ini tuh Ukurannya sudah Yang paling kecil Tapi ke Abang Haki Itu kayaknya Gede banget Tapi gak apa-apa Nanti kan mau Gede juga Dan disini Lucu banget Abang itu Sudah kayaknya Paling kecil Daripada yang lain Kayaknya Dan itu tuh Bojonya tuh Gede banget Dan alhamdulillahnya Disini bener-bener Semuanya terkondisikan Dengan baik Karena memang Sudah terlaksana Dengan Sebegitu Rapinya Jadi gak ada Yang namanya Rebutan-rebutan Ataupun Kisru-kisru Dan alhamdulillah Ini sudah selesai Ini tuh tadi Sempet bingung Nyari Abi Abi itu udah dimana Tadinya pengennya Mau berduan sama Abi Eh taunya Abi Katanya kecapean Habis nyetir Jadi yaudah Kita nyari Eh tau-taunya Abi nya itu Malah ada di belakangnya Pintu Salah satu kelas Gitu ya Hmm Yaudah Dada apa-apa Daripada Gak ada sama sekali Mending Ya gitu deh Dan lanjut Ini dia Suasananya Ini tuh Sudah siang hari Ini tuh kurang lebih Jam 11an Kita sudah pulang Sudah selesai Dan lanjut Ini kita mau Jalan-jalan Sama Abang Abang itu sudah request Macem-macem Ayo Mi Jalan-jalan Mi Ayo Mi Beli-beli ini Mi Ayo Mi Udah pokoknya Banyak banget Dan ini Untuk isinya Tadi kita kan Kita kan sudah Bayar gitu ya Bayar administrasinya Dan untuk anak pondok itu Ada Apa sih ya Ada diskon ya Diskon karena Memang Santri lama Masuk santri lama Daripada santri yang baru Gitu ya Ya lumayan lah ya Daripada full Kita juga dapat potongan Dan lumayan potongannya tuh Bisa dibeli Untuk keperluan Pondoknya Abang lainnya Dan ini dia Ada beberapa Surat-surat Yang harus Dipegang Sampai nanti Pas masuk Masuk pondok baru Supaya nanti bisa dapat Apa namanya sih ya Dapat Apa yang ada Ditulis di kertasnya Dan ini untuk seragamnya Seragamnya langsung Didapat juga Sama beberapa Buku-buku Dan ini rencananya Kita mau Langsung Jahit ke Tukang jahit Yang ada di kertasnya Karena sih katanya Disana itu Lebih Apa ya Lebih khusus Untuk santri Jadi lebih murah Dan juga Lebih cepat Selesainya Dan Alhamdulillah Ini sudah selesai Ini tuh lanjut Kita itu mau Ke Abang Sodik Dan lanjut Mau jemput Abang Sodik dulu Setelah Solat Duhur Kita mau jalan-jalan Karena anak-anak itu Sudah rewel banget Pengen jalan-jalan Karena sore kita tuh Harus balik Jadi gak bisa Sampai malam disini Makanya Pas selesai tuh Langsung Cus Kita berangkat Jalan-jalan Seperti biasanya tuh Abang Haki tuh Tahunya tuh Katanya pengennya Ke haus Haus itu apa Aku gak ngerti ya Ternyata haus ini tuh Semacam kayak Mixway gitu loh Cuman ini tuh Beda merek aja Gitu ya Dan disini tuh Lebih lengkapnya tuh Ada roti bakarnya Terus ada Keripik pedes-pedesnya Jadi bisa request Cemilannya sekaligus Walaupun Jual es krim gitu ya Kalau di Mixway kan Full es krim gitu ya Dan ini lanjut Kita mau ke GBK GBK bener ya Dan itu Kita ke alun-alunnya Sebentar Jalan-jalan Udah deh Langsung nanti Kita akan perpisahan Sama Abang Nanti Tanggal 25 nya Kita harus Ke wisudanya Dan itu Tanggal 10 Jadi Beda 15 hari Doang Bakalan dateng lagi Gitu ya Sebenernya ini tuh Untuk registrasi Offline nya itu Bisa secara online Cuman Abang Haki Itu gak ngomong Gitu ya Jadi syarat-syaratnya itu Bisa kita kirim Ke post Dan nanti Anaknya itu Langsung dibimbing Sama ibu pondoknya Untuk Pendaftaran offline Untuk Apa itu ya Tes klasifikasinya Gitu ya Eh gak taunya Gak ngomong Ya udah gak apa-apa Ya Nama juga Abang Haki Abang Haki itu Selalu pengen ada cara Supaya disambang terus Oke Sekian saja Video dari aku Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Like, comment, dan share Sebanyak-banyaknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gitu Assalamu Assalamu Serena Barah Barah Jena Sulehim Dadah Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa Selan-pelan Dadah Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tua Gitu 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 Sampai jumpa Terima kasih telah menonton